Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat malam Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat Tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat Leslar Tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Abang Alfati Kabar dari Una Lesti dan juga Papa Bilar ya Ada juga kabar persiapan Buna Lesti Kejora di konser Ildivo malam ini Serta inilah jamnya nih ya Untuk konser Ildivo bersama Lesti Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis Baiklah para sahabat Leslar untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada unggahan dari akun berita online Kita lihat artikelnya Fakta unik Lesti Kejora yang mungkin kamu belum tahu Polkam naik motor jadul Gak lulus matkul bahasa Inggris di kampus Kita lihat slide berikutnya Lesti diketahui pernah menempuh pendidikan kuliah di jurusan public relation atau hubungan masyarakat Akan tetapi Lesti tak lulus mata kuliah bahasa Inggris di jurusan tersebut Gimana nih anak VR gak bisa bahasa Inggris Ujar Boy William kepada Lesti di acara Youtube Nebeng Boy Lesti mengaku bahwa sebenarnya ia belum cukup umur ketika ikut seleksi di Dangdut Akademi musim pertama Kala itu batas usia minimal untuk ikut kompetisi adalah berusia 15 tahun Lesti belum berulang tahun ke-15 ketika berkompetisi Gak cuma andalkan penghasilan dari menyanyi Lesti punya sederet bisnis yang kemungkinan bisa jadi investasi masa tuanya Bisnis emas, perusahaan digital, produk kecantikan, fashion hingga kuliner disebut menjadi Ladang cuan Lesti kejora Di awal kemunculannya Lesti punya suara yang cempreng saat berbicara Seiring berjalannya waktu Lesti sudah tak cempreng dan terlihat lebih berwibawa saat berbicara Mudik keci anjur naik motor jadul menjadi kebiasaan Lesti saat masih gadis Dalam perjalanan ke kampung halamannya Lesti mampir ke kebun teh guna berfoto Meski punya postur tubuh yang relatif kecil ternyata nyali Lesti di jalan raya begitu besar Ya bisa nyetir berbagai jenis mobil termasuk mobil mewah milik Rizky Bilar Masya Allah pokoknya kecil-kecil cabai rawit ya Bunda Lesti kejora ini Pokoknya sukses selalu nih untuk Bundanya Aba Al-Fati Kemana kita lihat ada unggahan nominasi Bandung Music Award 2023 nih Para sahabat kategori dangdut kita lihat ya disini ada Bunda Lesti kejora salah satunya Yang masuk dalam nominasi penyanyi dangdut solo wanita terpopuler nih kategori dangdut ya Ada Ayu Ting Ting dengan sakit tanpa luka Ada juga Tasha Rosmala dengan lagu rumah bambu super emak dengan lagu tawar Dan ada Lesti kejora dengan lagu sekali seumur hidup serta Sri Devi dengan lagu mataharimu Biasalah Bunda Lesti kejora ya memenangkan dalam ajang tersebut Dan dimana kita lihatnya ada unggahan dari Indonesia Music Award 2023 dan juga official award RCTI Soal konten penting kita lihat captionnya Stop jangan dilewatkan aja postingan yang satu ini Indonesia Music Award hadir kembali di tahun 2023 Stay tuned untuk info selanjutnya hanya di official RCTI Soal acara Indonesia Music Award 2023 dan juga langit musik tentunya Ada banyak komentar di unggahan ini ya yang mengatakan Bismillah Lesti kejora katanya nih Bismillah Lesti kejora Masya Allah ya Bismillah Bunda Lesti kejora Memborong piawa di ajang bergensi tersebut Dan dimana kita lihatnya ada unggahan yang mengatakan Ui Bang Deriks keren mantap Bang otw pakai sound abang guys Nih ya abang udah ada soundnya nih em up ya sahabat leslar Dan sekarang udah trending di tiktok di sahabat leslar Masya Allah nih ya sahabat Ada banyak komentar mengatakan keren asik banget musiknya Masya Allah abang Fatih punya singer lagi Ada juga komentar lain ya yang mengatakan Masya Allah pokoknya apapun em up em up aja dah Ya Allah ngakak dari kemarin sebenarnya katanya nih ya Dan kita lihatnya ada unggahan dari Rizky Bilar yang mengatakan Anjay kudanya udah jalan sekarang gak diem doang katanya nih Masya Allah Bapak Bilar nih ya mengunggah postingan saat ia berlatih kuda nih sahabat Masya Allah ya Ada banyak komentar di unggahan Bapak Rizky Bilar Salah satunya Bunda Lesi Kejorani Yang mengatakan cie katanya nih ya sahabat Sambil memberikan emoticon love Masya Allah langsung gercep nih si Bunda Komentar lain juga mengatakan kayaknya Emang harus foto di atas kuda terus pak Biar perutnya kelihatan six pack Karena mesti nahan perut katanya nih Masya Allah sehat-sehat untuk papanya Abang Al-Fatih Kapan berikutnya kita lihat unggahan dari Indotv Trend Soal lagu Lesti Kejorani Arsimu Yang menjadi soundtrack SCTV rilis trailer sinetron Tertawan Hati Kita lihat caption Indotv Trend ya Lagu Lesti jadi soundtrack sinetron baru Tertawan Hati Sinetron produksi S.Jai yang dibintangi oleh Naisila Mirdad Reski Aditya dan Jonas Rivano ini segera tayang di SCTV Fans Leslar nanti nonton ya katanya nih Masya Allah ya bangga banget nih Lagu di Arsimu menjadi soundtrack film Soundtrack film terbaru di SCTV tentunya ya sahabat Dengan judul Tertawan Hati Dan kita lihat juga ya sahabat Kita lihat unggahan story dari Bapak Rizki Bilar Dengan mengatakan Masya Allah Lesti Kejora Ini terkait lagu di Arsimu Lesti Kejora menjadi soundtracknya Sinetron yang akan segera tayang di SCTV tersebut Ada banyak komentar disini salah satunya mengatakan Ini sih paket komplit banget Ooi senior The real Rizki Aditya Naisila Mirdad ditambah soundtracknya di Arsimu Lesti Kejora dan Rizki Bilar Duh bisa gak ya cepet tayang Berikutnya kita lihat unggahan dari L2B Soal Lesti Kejora yang masuk nominasi Anugerah Dangdut Indonesia ya Periode vote tanggal 9 November sampai 22 November 2023 Lesti masuk dalam kategori Dangdut Wanita paling di hati Bersaing dengan Ayu Tingting, Iis Dahlia, Inul Daratista Serta Wika Salim ya sahabat Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Ihtiar aja ya Semoga rezeki Lesti Sebelumnya tahun 2017, 2019, 2021 Lesti juga pernah menang di acara itu Jadi insya Allah kali ini rezekinya ya Amin Allahumma amin Kalau rezeki gak akan kemana-mana Betul banget ya sahabat Bismillah Lesti Kejora menang dalam acara bergengsi Tersebut di MNCTV ya Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari official MNCTV Soal triple chart ya musik trending Nih ya sahabatnya selara kita lihat nih captionnya Musik trending minggu ini cek Ada musisi favoritmu yang berhasil masuk di triple chart gak nih Dan kita lihat ya untuk di posisi pertama ada Lesti Kejora Dengan lagu terkesan berada di posisi pertama Mengalahkan Roni Parulian Anet Naura Ayu Dan juga Brisia Jodi nih Sahabat Star Masya Allah Bunda Lesti Kejora berada di posisi pertama Alhamdulillah ya Terkesan-kesan dengan lagu Lesti Kejora Berikutnya kita lihat tadi unggahan Mengatakan bangga banget Sama Una dan Papa Bi yang selalu saling support Dalam hal apapun Bismillah semoga dilancarkan semuanya ya Una Di konser Eldivo ya Bersama konser kita semoga bisa tampil maksimal tentunya Ini terkait wawancara para personil Eldivo ya Yang mana personil Eldivo sudah ada di Kota Kemang Bandung ya sahabat Dalam wawancaranya tersebut Ia merasa bahagia ya Dan merasa bangga akan bisa berduet dengan Sosok Lesti Kejora ya Seorang penyanyi yang besar di Indonesia tentunya Dan menurut salah satu personil Eldivo tersebut Yang mencari pencarian soal Lesti Kejora Ternyata suaranya waw banget Kata personil Eldivo tersebut Luar biasa Excited banget ya Para personil Eldivo ini Akan berduet dengan Bunda Lesti Kejora Ada banyak komentar di unggahan Ini yang mengatakan keren Semua Eldivo excited sama Dede Lesti Masya Allah Komentar lain juga mengatakan Merinding dengarnya Semoga konsernya sukses Amin ya Kita doakan sama-sama Semoga penampilan Bunda Lesti Sukses pecah membahana Dan dilancarkan semuanya Amin Ya robal alamin Kabar berikutnya Kita lihat unggahan Insasori dari Cici Mereziska Yang mana dalam unggahannya tersebut Mengunggah postingan nih ya Ada Tiket Gold Eldivo nih ya Masya Allah nih Semoga dilancarkan Dan kita lihat juga nih Di unggahan story Kak Arifi Mengunggah postingan nih ya Soal konser Eldivo Soal konser Eldivo Malam ini Masya Allah Semoga dilancarkan tentunya Ada banyak komentar Mengatakan Bismillah Konser Dede dengan Eldivo Dilancarkan Lindungilah ya Allah Dari hal-hal yang tidak baik Sukses untuk Dede Lesti kejuara Amin ya robal alamin Dan dimana kita lihat nih Ada unggahan ya Dari instasori Manajemen dari Eldivo ya Soal Mundurnya Jam konser ya Sahabat Leslar Yang mana tadinya Pukul 21.30 Sekarang mundur Menjadi pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat Atau jam 10 malam ini ya Sahabat Leslar Dan kita lihat juga nih Para sahabat Ada unggahan Dari storynya Cici Mereziska Mengunggah postingan Bersama Bunda Lesti kejuara Ya sore tadi Dalam acara Pernikahannya Bang Hussein Nasimov Sahabat Leslar Masya Allah Cantiknya Bunda Lesti kejuara Ya sahabat Dan dimana kita lihat juga Pada sahabat Ada unggahan Dari akun fanbase Leslar Yang mengatakan Papa mau bisik-bisik Apa Mau cium sih Kita lihat nih Ternyata Papa Rizky Bilar Yang lagi isengin Bunda Lesti Nih ya Papa Bilar Nih Nunjuk Kemana Dan akhirnya Cium Una Lesti kejuara Masya Allah Ada banyak komentar Mengatakan Kenapa sih Papa B Kayak mau nyosor Una aja Gemes Masya Allah Sibuk berdua Memang mereka Asik berdua Dan dimana kita lihat Ada unggahan Yang mengatakan Alhamdulillah Omset penjualan Cemilar snack Dalam waktu Kurang lebih 2 jam live Dapat 1,8 miliar Ya sahabat Masya Allah Luar biasa Keren Papa Rizky Bilar Dan juga Bunda Lesti Kejurah Bahagia Banget Baru 2 jam Sudah Mendapatkan 1,8 miliar Langsung saja Mereka Berpelukan Bahagia Banget Masya Allah Ya sahabat Ada banyak komentar Mengatakan Masya Allah Tabarakullah Alhamdulillah Semoga Tambah Laris Manis Dan Semuanya Pada Syuka Ya Amin Ya Doa terbaik Untuk Leslar Oke Baiklah Para sahabat Leslar Tentunya Itu saja Dulu Kabar Update Yang bisa Mimin Sampaikan Di malam Hari ini Terima kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 selamat menikmati